Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Survei DTS Indonesia elektabilitas ANIS meningkat signifikan. Ganjar stagnan kan. Di sini diinformasikan di DTS ini bahwa kenaikan terus dari ANIS itu kelihatan signifikan kan. Apalagi kalau misalnya ketemu kita bicara yang tertinggi sampai yang terendah ya kan ya. Kayak muahimin, kayak air langga, terus misalnya puan sendiri itu malah turun banget kan. Kecil banget kali. Tapi kalau misalnya ganjar, yang kita berapa kali sering bicara atau diskusi ya dalam video. Ganjar itu akan berhadapan head to head dengan anak mami kan kalau seperti itu ya kan ya. Ya, itu berat di internet. Oke, berarti kan sebenarnya bahkan kan diinformasikan dari DTS ini. Kalaupun ANIS dan ganjar itu di head to head kan. Maka angkanya tetap yang paling besar adalah ANIS. Menurut Taka gimana? Ya ini yang selaras dengan apa yang terjadi di realita di lapangan. Kan kita sering mempertanyakan ini benar nggak sih? Ini valid nggak sih? Kan survei-survei itu. Karena kita tahu sudah menjadi rasia umum bahwa banyak lemaga survei itu pesanan gitu. Hanya mengangkat tokoh-tokoh yang membayar dan kemudian merasionalisasikan dengan hasil-hasil yang lainnya. Biar tidak terlalu kelihatan pesanan gitu. Jadi nampak masih seperti natural gitu. Nah, tapi kalau survei yang ini, ini yang saya kira sesuai dengan realita. Kalau kita melihat kenapa ANIS Baswedan naiknya signifikan, karena memang beliau dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan terus-menerus dari media ministry. Drone Empret itu sebuah lembaga yang sering mengcapture data-data di sosial media. Bisa kelihatan secara grafik gitu. Mana saja yang menjadi pembicaraan, itu juga sama. ANIS Baswedan sebetulnya yang paling besar. Kalau populatisnya. Tapi kenapa disurvei misalkan ternyata menjadi nomor 2, dan selisihnya juga sedikit. Kalau saya lihat hanya 1% sekian. Itu menandakan bahwa adanya ganjar yang kemudian menurun, itu tentu faktornya adalah karena dia dikunci oleh PDIP. Dia disinir-sinir terus oleh para petinggi PDIP. Dan masyarakat melihat itu kemudian menyaksikan, jangan-jangan ini ganjar nggak bisa nyapres. Itu satu. Yang kedua kemudian rakyat pun dipertontonkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kan kalau bicara apa prestasi dari ganjar Pranowo, itu kan selalu kesulitan untuk dijawab. Sedangkan elektabilitasnya tinggi. Dasarnya dari apa? Kalau bukan dari pencitraan, terus dari apa? Nah ini yang masyarakat kemudian makin kesini makin sadar. Sehingga grafiknya menurun. Jadi ini dari DTS tadi, Kang, diinformasikan ya bahwa jika disimulasikan 3 kandidat Capres, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas sebesar 36,0%. Anis Baswedan 32,1%. Dan Prabowo sebesar 19,6%. Itu jika kan 3, Kang. Kalau diinikan. Kemudian, Anis mempunyai kenaikan elektabilitas yang signifikan. Ganjar naik. Dan untuk pertama kalinya Prabowo punya elektabilitas di bawah 20%. Biasanya 20% ya, Kang. Sebelum-sebelumnya ganas, Kang. Kalau untuk yang apa? Ya, Ganjar, Prabowo, Anis. Oh gitu terus ya? Ganjar, Prabowo, Anis. Nah sekarang Prabowo turun jadi nomor 3. Anis naik nomor 2. Prabowo turun jadi nomor 3. Anis naik menjadi nomor 2. Tapi trennya terus menanjak. Dan sebaliknya Ganjar terus menurun. Nah sekarang jika Ridwan Kamil maju sebagai Capres dan Prabowo tidak. Maka elektabilitasnya akan berubah, Kang. Terus kemudian dalam simulasi itu. Ketika memang di head-to-head kan. Yang tadi dikatakan. Saat Anis diadu dengan Ganjar Pranowo. Anis meraih elektabilitas 42,2%. Dan Ganjar 40,46%. Berarti kan tadi Kang bilang kan. Ada pembuktian ataupun misalnya yang terus digaungkan tanpa ini ya Kang. Ini kalau misalnya sempat ada netizen yang bilang gini. Kan terus julik kan terhadap prestasi Anis. Itu ada satu orang yang mengatakan seperti ini. Anis saja belum berbicara Capres loh dalam rentang ini. Belum memajukan. Apalagi kalau dia sudah melakukan seperti itu. Menurut Kang gimana Kang? Ya inilah yang disebut dengan perspektif publik. Bahwa masyarakat melihat kinerja. Masyarakat melihat hasil karya. Jadi tanpa perlu gemar-gemar. Kemudian mengukuhkan diri sebagai calon presiden. Toh itu pun belum bisa dilakukan. Karena kan belum ada partai yang mengusung. Dan saya kira semuanya pun sama. Sebetulnya kalau yang terkait barusan. Ya semuanya juga belum terus terang gitu kan. Ganjar juga nggak terus terang gitu. Prabowo juga sama gitu. Jadi hasilnya surpain memang sekedar melihat pada perspektif publik hari ini. Publik melihat kinerja yang warah wiri di media apa saja. Kinerjanya seperti apa gitu. Artinya kalau memang misalnya kalau mau sedikit. Kalau mau cerdas ya sebetulnya bisa melihat terhadap temperatur. Atau termometer yang ada di sosmed itu ya Kang ya. Ya harus kita pastikan bahwa data dari media sosial itu real. Faktual. Jadi itu bisa dijadikan patokan. Ketika hasil survei elektabilitas di lembaga survei yang melakukan itu berbanding terbalik dengan database yang ada di sosial media. Ini bisa dipastikan yang ngaco lembaga surveinya. Karena ini akan selalu berbanding urus gitu. Apalagi kita sudah punya dua kali periode ya Kang ya. Yang dimana survei itu seperti terus dipaksakan memfavoritkan seorang calon ya Kang. Ya itu memang bagian dari salah satu strategi untuk memframing rakyat kita. Bahwa yang terbaik itu adalah yang disurvei terbaik. Sehingga munculah istilah di banyak orang post-truth gitu. Bahwa sesuatu yang tidak benar terus diulang-ulang akhirnya dianggap menjadi kebenaran. Bahwa Kang Emil juga kalau memang misalnya mau lihat kondisinya kan Kang Emil juga belum ada partai pengusung ya Kang. Belum. Nah kalau ternyata misalnya enggak ya orang Jawa Barat juga mau ver-veren aja. Dari Jakarta ke Bandung, Bandung deket ke Jakarta. Lihat banyak hasilnya pilihnya siapa Kang. Panis lagi kan. Ya kalau Jawa Barat sebetulnya hasil survei di banyak lembaga itu hampir kuat lah. Antara Ridwan Kameo, Prabowo, dan Manis Baspeda. Nah ini juga ada yang ngatakan gini. Ini survei beneran enggak sih? Kalau bawa-bawa ganjar apa hubungannya katanya. Dia juga mungkin enggak ngerti ya Kang. Nah kemudian ya ada lagi yang memang misalnya malah jadi Sarah Tapi Rodas. Tapi saya enggak ngerti nih. Ini apakah memang dia pakai akun fake atau bener kan Kang? Dia bilang kalau enggak mungkin orang Arab Jaman jadi capres pas Indonesia memalukan mana uang Jawa yang hebat-hebat. Nah akhirnya kan kalau berbicara tidak lepas dari stigma orang-orang Indonesia kan. Bahwa orang Jawa itu nomor satu. Kemudian yang sebenarnya ada suku-suku yang mendominasi di Indonesia ya Kang ya. Jawa, Sunda, Medan, terus apa lagi Kang? Nah itu kan sebenarnya Indonesia-Indonesia aja ya Kang ya? Ya, ya. Itulah ketika di satu sisi kita bahas mengenai jangan berpolitik identitas. Jangan menggunakan politik identitas. Tapi faktualnya tetap saja bahwa yang digarap itu adalah wilayahnya masing-masing. Kesukuannya. Kalau bicara sekarang kenapa terkesan harus Jawa? Jawa sentris? Ya faktanya memang jumlah orang Jawa paling banyak. Mau gimana lagi gitu kan? Jadi harusnya sih narasi-narasi yang hindari politik identitas itu harusnya jangan dimunculkan lagi lah. Mau bagaimanapun kita tetap kok mengusung identitas itu enggak mungkin gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!